Halo Sobat CPW, ketemu lagi dengan saya Togu Pada video kali ini saya ingin sharing Perbedaan cara steam susu untuk coffee latte dan cappuccino Oke, sebenarnya video ini udah pernah saya buat dulu beberapa bulan yang lalu ya Itu perbedaan cara steam susu untuk coffee latte dan cappuccino Tapi video itu kena copyright Ya, akhirnya saya cut bagian yang kena copyright dan disitu akhirnya suara saya ikut hilang juga Nah, pada video kali ini saya akan buat ulang Karena banyak banget disitu yang komentar, aduh sayang banget audio-nya hilang Oke deh, kita buat ulang Ya, langsung aja ya, kita bahas ya bagaimana sih cara steam susu yang bener untuk coffee latte dan cappuccino Sebelumnya kita harus tahu dulu ya Perbedaan antara coffee latte dan cappuccino Ya, coffee latte itu terdiri dari Biasanya umum yang dipakai adalah 1 per 3 espresso Sisanya adalah susu yang sudah di steam Ya, 1 per 3 espresso, 2 per 3 susu yang sudah di steam Kalau cappuccino, biasanya adalah 1 per 3 espresso 1 per 3 susu yang sudah di steam Sepertiganya lagi adalah foamnya Tebal foamnya Jadi perbedaan antara coffee latte dan cappuccino itu ada di komposisi dan cara steamnya Ya, kalau cappuccino itu pakai steam yang tebal foamnya Ya, kalau latte Steamnya itu tipis aja ya, foamnya tipis aja Bagaimana? Ayo kita coba aja langsung ya Kita buat apa dulu ya? Kita buat coffee latte dulu yuk Ya, kita buat espresso-nya dulu Langsung aja deh ini Pakai 2 cup Oke, lightningnya Pakai 2 cup Oke, kita buat espressonya Oke, ini kita buat Stiman buat coffee latte dan cappuccino Ya, cukup kali ya Oke Nah, sekarang kita steam Bentar, kita buka dulu Bentar Ya, sekarang kita buat steamnya untuk Coffee latte dulu Nah, ini kita kira-kira aja ya Ini, biasanya saya kalau pakai juk ini, ini juk 500 ml Ya, itu biasanya kita kalau ngasih susu itu batasnya sampai di ujung sini nih Nah, di ujung sininya nih Lebih dikit boleh lah Ya, mau pakai juk 600 ml itu juga biasanya juga Pasin aja di ujung sini ya Ujung steam tipnya sini ya Di ujung apa? Juknya sini nih Ya, kita isi Oke Nah Nah Cara steamnya kalau untuk latte itu Kuncinya ada di stretchingnya Jadi, stretching itu adalah proses pengeluaran uap dari ujung steam Masuk ke susu itu stretchingnya jangan terlalu lama Ya, jadi ketika sudah ada putaran langsung masukin ke dalam Jadi nanti ketika dia ini selesai di steam Naik foamnya itu tidak terlalu tinggi Kalau cappuccino kan bisa sampai full Ya, kalau latte itu paling naiknya cuma berapa mili aja Paling segini naiknya setelah di steam Ya, tidak terlalu tinggi Ya, oke Dapat putarannya Udah stabil Nah, masukin Sip Nah, tenggelemin ya Tinggal tunggu sampai selesai Sampai Jari kita ini yang nahan susu ini Sudah tidak mampu lagi buat nahan panasnya Ya, belum Belum Pas nih, enak nih Belum mulai panas, panas, panas Oke, cukup Nah Hasilnya pun beda ya Naiknya tidak terlalu tinggi Hasilnya Kalau untuk coffee latte itu dia silky ya tuh Shiny, silky, foamnya juga Tipis Ya Sekarang kita isi coffee latte nya Kita bikin pattern sederhana aja Ya, kita bikin tulip aja ya Oke Jadi nih ya, coffee latte Oke, sip Sip Ya, oke lah ya Nah, sekarang bagaimana cara steam Untuk Cappuccino Ya Pada dasarnya Sama aja jumlah susunya Ya, mau dikurangi juga tidak apa-apa Karena ini gelasnya lebih kecil ya Dikira-kira aja Tapi yang terpenting disini adalah cara steam nya Ya Oke Kita saya isi segini Nah Ini saya isi seperti ini Tidak terlalu penuh Bisa ditimbang juga Tapi bisa tidak timbang Ini saya hanya mencontohkan cara steam nya Nanti hasilnya Ketika susunya seperti ini ya Segini Nanti hasil steam itu bisa hampir penuh segini nih Karena kita banyak main di stretching Ya Kita banyak main di stretching nya Stretching apa? Jadi udaranya banyak ditahan di atas terus Jadi lama-lama berbelebuk-belebuk-belebuk gitu Lebusannya semakin tebal Seperti apa? Ayo kita coba yuk Nah Sudah dapat putaran Jangan didalemin Mundurin lagi Terus Sampai tebal Terus Sampai tebal Turunin lagi dikit Turunin lagi dikit Turunin lagi dikit Turunin terus Terus Kalau sudah mau penuh Nah sudah cukup Nah Nih Beda ya Nah cara tuangnya Itu pun beda ya Karena Karena coffee latte itu Karena cappuccino itu isinya adalah Sepertiga espresso Sepertiga susu yang sudah di steam Sepertiga foam Cara tuangnya beda Kalau cappuccino Ya Biasanya seperti ini Kalau dari saya Ya kita tuang dulu Tahan dulu pakai sendok Tuang dulu susunya Nah Tuang sampai kira-kira udah Tiga perempat reisi Baru kita Baru kita Ini foamnya Wah gila Mantap banget bos Tuh Cakep gak Ya Asik ya Sip Nah sekarang Kalau saya biasanya Kalau cappuccino Itu saya tambahin atasnya Wah gila Cantik banget bosku Ya jadi deh Steam untuk coffee latte dan cappuccino Nah jelas dong perbedaannya ya Tuh Kalau Cappuccino foamnya tebel Coffee latte tipis Cappuccino Sepertiga espresso Sepertiga susu yang sudah di steam Sepertiga foam Kalau coffee latte Sepertiga espresso Dua per tiga Susu yang sudah Di steam Ya Kurang lebih seperti itu Saya dulu sudah pernah buat video ini Kena copyright Saya buat ulang lagi Akan segera saya upload juga ya Oke Sekian dulu video dari saya Semoga Tutorial cara steam Ya Untuk steam susu Untuk coffee latte dan cappuccino ini Bisa bermanfaat Jangan lupa support terus channel youtube JPW Indonesia Dengan memberikan like dan subscribe Dan jika anda ingin berinteraksi langsung dengan saya Bisa follow instagram saya di Pogu.jpw Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.